Reksadana Indekisi IDX Value 30 ETF Dari sisi profil resiko seperti apa sebenarnya? Profil resiko ya? Untuk IDX 30 Resiko tentu yang namanya saham Ini kan equity ya Jadi si underlying itu adalah saham Tentu resiko itu selalu ada Cuman kan selalu dengan menggunakan kriteria tersebut Misalkan jika ada perusahaan yang langsung turun Earningsnya misalkan Sehingga ada loss Otomatis dia akan dikeluarkan Karena sehingga tidak murah lagi Itu informasinya ke investor itu seperti apa? Jadi yang memilih itu kan ini formula Secara otomatis nanti bursa yang mengeluarkan daftar itu Karena bursa mengeluarkan dengan kriteria yang sudah fix Yang dia buat Pada saat misalkan sekarang ada satu perusahaan Yang masuk di dalam 30 saham ini ya Kisi indeks value 30 ini ya Kalau LQ45 kan per 6 bulan sekali Ya sama Jadi setiap 6 bulan sekali Bursa menggunakan kriteria tersebut akan mereview Nah jika memang ternyata ada penurunan kriteria dan segala macam Otomatis itu akan dikeluarkan Oke ketika saya sudah masuk ini dan kebetulan saya pegang ETF yang produk kisah dana ini Kebetulan sahamnya itu yang turun Itu yang dikeluarkan Ini bagaimana ini untuk Tentu saham yang turun itu akan mempengaruhi NAV Ya tentu Tetapi karena ini bedanya tadi saya bilang Kalau kita sebagai investor itu membeli satu saham Satu saham turun ya kita langsung rugi Tapi karena ini dari 30 Satu saham turun belum tentu rugi Karena kalau ada 29 saham yang lain bagus Masih relatif masih naik gitu Memang itu sangat tergantung juga dengan bobotnya masing-masing Nah itulah kenapa kami dari tadi sampaikan bahwa Salah satu benefitnya adalah diversifikasi disini Karena ini bagian dari 30 saham Dibandingkan dengan membeli satu saham atau dua saham langsung gitu Baik Setelah meluncurkan reksadana indekisi ID value 30 ETF Pak Mustafa ada rencana lain untuk menerbukan produk selanjutnya? Ya karena kita ini juga ini yang pertama Tentunya kita menargetkan tiga lagi produk di tahun ini Sudah masuk ke OJK Kita dalam sebuah proses Yang mudah-mudahan kita bisa meluncurkan tiga produk Yaitu money market, fixed income, dan equity Yang mudah-mudahan di awal Desember Ini tiga-tiganya akan diluncurkan sekaligus atau? Diluncurkan sekaligus, betul Apa yang mendorong dari KISI ini untuk meluncurkan produk tiga sekaligus di akhir 2019 Dari sisi fundamental ekonomi Indonesia Pemilu juga sudah selesai, investor tidak lagi white NC Meskipun dari sisi global ini sentimen masih tetap membayang ini Betul, betul Saya sudah lama di sini memang secara sentimen ada plus ada minus selalu ya Sekarang misalkan global masih gonjang-ganjing Ada trade war di dalam negeri masih ada Tapi ya saya termasuk dari sisi optimis ya Karena kami lihat juga ada faktor lain Misalkan walaupun sekarang ada trade war Satu, trade war ini kelihatan terakhir ya Itu kelihatannya menemu satu titik solusi lah Pertemuan Trump dengan China ini Kelihatannya masih ada membicara gitu Itu satu Kedua, dari Amerika sendiri dan beberapa central bank juga menurunkan likuiditas lagi Sehingga itu harapan kami mudah-mudahan itu juga meng-counter dampak negatif dari tadi ya Dari trade war sehingga ada likuiditi Dari dalam negeri pun Dari dalam negeri pun saya masih optimis bahwa pemerintah kita juga mesti Walaupun mungkin dalam environment yang secara ini turun ya Secara global ekonomi turun Tetapi secara relatif Secara relatif Indonesia adalah negara yang bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya Kalaupun misalkan secara relatif turun ya akan terkecil dibandingkan dengan negara-negara lain Oleh karena itu saya optimis apalagi memang view kami adalah untuk jangka panjang ya Sehingga kita tetap akan meluncurkan tidak akan terhalang dikarenakan faktor-faktor ekonomi ini Tapi dari sisi domestik Anda melihat investor tidak widensi lagi Ketika pemilu sudah selesai kabinet juga sudah disusun begitu Ya sebagian investor sudah pernah masuk Mungkin sebagian masuk terutama sesudah kemarin pemilu ya Dengan ada kepastian politik di sana investor sudah mulai masuk Termasuk sebagian dari luar agak keluar ya untuk di equity Tapi kalau kita lihat dari bond misalkan kita kan bukan manage hanya saham ya Event bond kan sebenarnya asing foreign investor itu masuk Malah kalau nggak salah berita itu menyampaikan bahwa kepemilikan asing di government bond itu Sudah mencapai record ya Itu memperlihatkan kan confidence asing di ekonomi kita gitu ya Baik, nah untuk ketiga produk ini saat ini sudah sampai tahap di mana Pak? Apakah sudah persiapan finalisasi sudah mendapatkan efektif dari OJK? Ya masih di dalam OJK ya Kita nunggu dari OJK efektif baru kita launching Dan ya mudah-mudahan kita sudah ada beberapa klien yang Nasabah kami yang sudah mau tertarik dengan produk-produk tersebut Baik, kembali kita ke produk ETF Pak Mustafa Tadi pun juga sudah kita bahas ini Kepopuleran dari produk ETF ini masih kalah pamur dibandingkan dengan beberapa produk investasi lainnya Nah bagaimana perkembangan produk ETF ini di negara lain? Apakah ini sudah cukup populer di sana? Oh mereka ya makin populer kalau saya baca di artikel-artikel Ataupun online maupun bukan online ya Jadi memang shifting yang saya bilang tadi Ada global trend yang memang shifting dari active manage menjadi passive manage Itu bisa dalam bentuk indexing ataupun ETF Artinya diperdagangkan di bursanya gitu kan Nah oleh karena itu memang trend ini saya pikir akan menyebab kemana-mana sama Termasuk di Indonesia sudah terbukti kan saya tadi bilang memang masih kecil Tadi sisi porsi terhadap total email Tapi trendnya dari tahun ke tahun? Tapi trend dari tahun ke tahun meningkat Dan memang kelihatannya termasuk fund-fund manager kan saya bilang tadi 3 bulan terakhir aja 15 produk lu keluar Itu cukup mengembirakan Memang masih banyak homework yang harus kita kerjakan Seperti tadi bilang memperbaiki mekanisme perdagangannya Untuk secondary marketnya Kemudian dari kita sebagai fund managernya juga harus banyak melakukan sosialisasi ya Edukasi kepada investor gitu Baik Pak Mustafa ini terima kasih atas penjelasannya reksadana indekisi ID value 30 ETF Dan juga tadi sempat kita membahas bagaimana kondisi dari produk ETF di Indonesia Dalam beberapa waktu terakhir kemudian juga prospek kedepannya Sukses untuk reksadana indekisi ID value 30 ETF Dan tetap di tempat Anda karena setelah ini market review akan segera kembali dengan topik yang berbeda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya